hai 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semoga selalu sehat dan bahagia selalu amin ya robbal alamin jadi ini video aku di pagi hari aku lipat lipat selimut karena ini masih pagi masih berapa ya jam 6 mungkin ya terus aku lipat-lipat selimut kasur itu yang dibawa jalan salvo karena suami aku bedurnya di bawah terus aku lipat-lipat sarung yang tadi buat sholat subuh ada selimut di bawah ada bantal bunda-bunda kegiatannya pagi ini ngapain pasti enggak jauh-jauh beda dari beres-beres dan juga masak ya teman-teman pokoknya selalu semangat semoga berkah pokoknya amin ya robbal alamin ini aku udah buka jendela udah seger dan juga Alhamdulillah nggak mendung dan juga nggak hujan terus ini jangan salvo juga aku naik lewat pakai kursi karena tinggi aku taruh kasurnya di atas lemari biar ringkas aja oke lanjut aku mau eh nindai nasi jadi ini nasi kutu masih ada yang biasa kuker aku pindah ke mangkuk terus aku mau rendam deh nanti mau masak lagi terus aku udah selesai rendam nasi kukernya sini aku mau lipat-lipat baju keranjang ini udah aku udah cucian kemarin sebenarnya tapi aku belum sempet untuk lipat-lipat kesini anakku mau bantuin temen-temen biasa sebelum aku lipat-lipat ini aku sortir dulu antara baju yang mau aku setrika dan juga cuman aku lipat doang jadi baju-baju yang aku setrika itu cuman baju pas suami kerja dan juga baju anak aku kenapa kok di setrika baju anak aku karena kalau nggak di setrika toh bun eh anak aku tuh langsung kulitnya tuh kayak merah-merah gitu nggak tahu ya sensitif banget kayaknya nah ini aku udah eh pisahin yang mau setrika dan juga ini mau aku lipat-lipat satu keranjang ini nah ini anak aku bantuin Alhamdulillah terima kasih ya nak iya katanya terus ini aku cium-cium kayaknya bajunya tuh bau karena tempat aku tuh hujan terus hujan terus jadi ada yang bau ada yang enggak makanya yang yang agak bau aku mau cuci lagi mohon maaf ya teman-teman kalau voice overnya agak berisik karena anak aku sambil main di samping aku terus ini aku aku seneng banget dia teman-teman karena hari ini aku mau keluar jadi biasanya cuma ublek di rumah terus ini hari ini mau keluar mau refreshing ya walaupun deket-deket tapi udah cukup untuk nge-refresh diri emak-emak yang butuh piknik ini karena kalau misalkan di rumah terus kerjaannya itu itu aja itu juga butuh keluar ya teman-teman dan menjaga kewarasan alasan tapi emang bener-bener gitu sih menurut aku karena kalau enggak ya mama itu biasanya kalau capek bosen itu kan gampang marah mau ngasih anak kalau hatinya mama enggak bahagia kan juga kurang ini ya maksimal ya terus ini aku udah selesai lipat-lipat aku mau masuk masukin ke lemari ini ini aku pagi ini aku udah udah masak ya temen-temen aku nggak record karena udah rencana mau keluar kayak gini biasanya semangat pagi-pagi udah masak kemudian aku ini mau sebelah sebelah kin dulu kasurnya udah aku tata bantal dan sebagainya udah bersih semuanya tinggal masuk-masukin baju aja sini hendut anak aku mau aku taruh kamar mandi dulu oke kita mau masuk-masukin baju jadi yang di belakang kaca itu adalah underwear suami aku terus kayak selimut-selimut gitu aku taruh di lemari yang kecil karena enggak muat oke jadi ini aku masukin baju-baju aku baju-baju aku tuh yang di sebelah kiri ya temen-temen kalau yang di lemari besar itu aku isiin baju anak aku terus kayak sarung-saru selimut spray gitu nah ini dia anak aku bantuin lagi Alhamdulillah sih punya anak yang enggak rewelan kalau misalkan di rumah terus itu juga enggak rewel terus kalau misalkan diajak keluar juga enggak penuh Alhamdulillah semoga keluarga kita selalu sehat ya temen-temen sehat jasmani dan rohani amin ya Tuhan amin selamat menikmati temen-temen siapa disini yang kayak aku juga biasa kalau misalkan di janjiin suami mau kemana gitu tuh pasti bahagia ya gilang hatinya tuh senang gitu ngelakuin kerjaan rumah tangga tuh juga bahagia gitu loh jadi ada semangatnya tersin aku susun-susun kayak spray selimut kayak gitu aku tumpuk nanti masukin nah itu anak aku masuk keranjang lucu banget sih dia masih umur-umur segini temen-temen biasanya dia ngerecokin ya tapi ini enggak jangan salpok juga ya bun kalau misalkan setiap video tuh aku pakai daster karena ya cuman di rumah itu kan ya paling nyaman ya daster gitu paling andalan untuk masuk anak mau aktivitas kayak gitu kan paling nyaman daster dan kebetulan suami aku juga jualan daster jadinya ya gitu deh nah ini aku udah selesai lipat-lipat bajunya sekarang tinggal prepare aku dan juga anak aku belum mandi jadinya aku sapu-sapu dulu dan ini suami aku juga masih di luar jadi aku masih agak-agak santai aku tuh cuman takutin lho bun kalau misalkan berangkatnya sore yang itu karena tempat aku tuh masih musim hujan siap hari hujan dan juga nggak bisa ditebak kadang pagi-pagi hujan kadang-kadang semalaman suntuk juga hujan tapi disyukurin aja dan ini aku udah selesai sapu-sapunya aku mau buang sampah dulu terus aku mau nyapu di bagian luar dan oke alhamdulillah berbalamin akhirnya aku sampai di balik kambang ini tuh deket sama kontrakan aku ya nggak deket banget tapi ya ya berapa ya 10 menit kali sampai ya ini namanya Taman Balik Balik Kambang dulu dua tahun yang lalu aku pernah kesini dan sebelum kovid itu masih belum kayak gini bangunannya dan sekarang itu udah lebih rapi jalan-jalannya juga ada banyak yang dibatat apa namanya dibatuh kayak gini dulu tuh belum sebagus ini sih terus juga pembangunan mungkin tuh masuknya sekarang juga udah megah ini tuh ada hewan-hewannya bun jadi Taman Balik Kambang ini letaknya di Lawe di Lawe ya Maaf di Manahan namanya Taman Balik Kambang itu pintu masuknya dan juga disini tuh kayak ada wisata sungai gitu jadi naik perawi tuh lho bun terus itu lihat di gedungnya itu tuh kayak ada tempat pameran kayak wayang-wayang kulit itu lho jadi menurut aku ini tuh wisata di Solo yang ramah anak jadi kalau misalkan punya galita itu cocok banget sih untuk main di sini karena tempatnya itu rindang terus juga ada hewan-hewan buat tontonan juga ada wisata perahunya rekomendasi buat bunda-bunda yang nyari tempat wisata yang deket dan murah tapi juga enak buat nongkrong nah ini tuh jalan menuju ke sungainya tuh jadi disana tuh banyak banget hewan-hewan gitu sih dan juga banyak orang pacaran sebenarnya tapi ya enggak enggak ini sih tetap yang berkeluarga juga banyak yang main di sini ini gedungnya so i selamat menikmati 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 selamat menikmati